Dan kemarin juga telah kita laksanakan. Tim Susus telah melakukan pendalaman terhadap laporan awal menembak antara Saudara J dan Saudara RE di Turin 3 yang ditangani oleh Pores Metro Jakarta Selatan dan juga dilakukan pemeriksaan di Perupang Pori dan juga Polda Metro. Di mana pada saat pendalaman dan olah TKP ditemukan ada hal-hal yang menghambat proses penyidikan dan kejanggalan-kejanggalan yang juga kita dapatkan seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain sehingga muncul dugaan ada hal-hal yang ditutupi dan direkayasa. Oleh karena itu, dalam rangka membuat terang peristiwa yang terjadi, Tim Susus telah melakukan pendalaman dan ditemukan adanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, mereka yasa menghalangi proses penyidikan sehingga proses penangannya menjadi lambat. Tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP serta tindakan-tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah Al-Mahumdi di Jambi. Oleh karena itu, untuk membuat terang dan menghilangkan hambatan-hambatan penyidikan, beberapa waktu yang lalu kami telah mengambil keputusan penonaktifan Kapolres Metro Selatan Karupaminal Kadipropan Polri Karupropos Kemudian Tim Susus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik Profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yan Maporri dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personil yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personil. Kita juga telah melakukan penempatan khusus pada 4 personil beberapa waktu yang lalu dan saat ini bertambah menjadi 11 personil Polri terdiri dari 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 kompes, 3 AKBP, 2 kompol, dan 1 AKB. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan angkutabilitas dalam penanganan khusus ini kita telah melibatkan pihak BAS Ternal seperti rekan-rekan di Komnasal yang saat ini masih terus bekerja dan juga mitra kami di Kompol Nas selaku pengawas polisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat terutama keluarga korban seperti beberapa waktu yang lalu untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau esumasu dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Alhamdulillah saat ini tim SUS telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses-proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik dengan melibatkan dokteran forensik olah TKB dengan melibatkan tim pus lapor untuk menguji balistik mengetahui perkenaan alur dan tembakan pendalaman terhadap CCTV dan handphone oleh pus lapor biometrik identifikasi oleh pus inafis setelah tindakan lain yang tentunya bersifat ilmiah dan juga kami menemukan persesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP termasuk saksi-saksi lain yang terkait juga Saudara RE Saudara RR Saudara KM Saudara AR dan Saudara P dan Saudara FS ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan saya ulangi tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan saya ulangi tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Saudara C yang mengatakan Saudara C meninggal dunia yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS Saudara E telah mengajukan CISI dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik Saudara C ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak terkait apakah Saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait kemarin kita telah tetapkan tiga orang tersangka yaitu Saudara RE Saudara RR dan Saudara KM tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan Tim Sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka bisa ulangi Tim Sus telah menetapkan Saudara FS sebagai tersangka terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikan yang nanti nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak KB Rieskrim selaku penyidik dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasum sebagai Ketua Tim Sus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang penerang kemudian kemudian atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi termasuk terhadap Ibu BC terkait dengan penanganan oleh Tim Irsus terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran tidak pidana lain yang ditemukan selain peristiwa utama nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Irwasum dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan terus kami lakukan untuk melakukan audit mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irwasum untuk mungkin bisa menyampaikan beberapa hal beriflangan terima kasih terima kasih terima kasih